Eh kata siapa? Dapet! Tuh, Yeyen penumpangnya. Ya beda dong, Bab. Yeyen kan sepupu bab-bab sendiri. Nggak bayar. Kalo penumpang kan bayar. Toprak, Toprak, Toprak. Om Indro. Eh, Bob. Toprak, Bob. Ya, Om. Berapa bungkus? Dua. Siap. Bentar ya, Bob? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Nih, Anto. Mau makan es krim nggak? Lihat nih. Anto, lihat. Lihat dulu. Lihat. Mau makan es krim nggak? Enggak. Tapi, makannya harus habis dulu ya. Kalo makannya habis, baru boleh makan es krim. Oke? Luki. Berarti Anto mau makan ya? Ayo bab, suapin bab. Ayo, suapin bab. Ayo, suapin bab. Bibu aja yang nyuapin atau? Ih, si bab-bab. Yaudah ini Anto boleh pegang. Anto pegang dulu. Abis makan. Kalo makannya habis, baru kita makan ini. Ya. Bismillahirrohmanirrohim. Aduh, pinternya anak bibu udah mau makan. Ibu. Ibu beli es krimnya satu. Ya satu lah. Emang kenapa? Yah, kenapa nggak beli dua tuh? Bab-bab juga kan mau capek. Tadi abis main kuda-kudaan sama Anto. Udah deh bab. Jangan kayak anak kecil deh bab. Lagian kan kita harus berhemat. Ya, ya. Ya. Oh iya, Bob. Tadi. Saya kan lewat rumah Bab-be. Saya liat Bab-be lagi ngobrol sama warga. Oh, terus om? Tadi saya denger. Kalo Bab-be itu nyuruh warga milih Bab-be. Terus orangnya bilang apa? Kalo nggak salah sih, dia bilangnya mikir-mikir dulu, Bob. Oh. Bab-be itu kok sampai segitunya ya mau jadi RT? Iya. Waktu itu juga sempet beda pendapat om sama Mengkong. Soalnya kan Bobi nggak setuju. Mengkong jadi ketua RT. Oh, saya baru tau ya? Iya. Cuman sekarang Bobi udah setuju. Tapi tetep bingung sih. Bobi itu cuma kasihan sama Mengkong. Takut kecapean. Kalo itu sih, gimana Bab-be-nya aja bisa bagi waktu, Bob? Sebenernya iya sih, om. Gini aja, Bob. Gimana kalo Bab-be itu bikin visi-misi yang jelas. Supaya kalo Bab-be kepilih, Bab-be maunya bikin apa gitu loh. Wah, bener juga. Om Indro, maaf. Bikin ketopraknya boleh dilanjut nggak? Udah lapar. Maaf, maaf. Bentar ya, Bob. Iya, iya, iya. Lupa saya, Bob. Nih, nih. Satu terakhir. Abis ini Anto boleh makan es krim. Oke? Nih, minum. Oke. Abis makannya. Abis. Es krim. Yeay, boleh makan es krim. Eh, jangan kalo hunyah, jangan kecapan begitu, Toh. Toh, makan es krimnya, Toh. Kesini, Bab-be bukain. Yah. Es krimnya udah cair, Toh. Yaudah nggak apa-apa ya, Toh, ya. Wah, Bab itu kan punya anaknya. Hah? Udah cair. Eh, dikasih aja nggak apa-apa. Minggu beli lagi. Angke, Bob. Iya. Aduh. Bobi baru inget lagi, Om. Yang satu pedes. Loh, ini kan udah dibikinin. Loh, kok Mindro tau? Nah, iya. Yang satunya untuk babi Naim, kan? Oh, iya bener. Untung Om Mindro inget. Oh, iya. Tapi sebenernya Bobi juga pengen makan yang pedes sih hari ini. Ya, Bob. Saya bikinnya yang satu, yang pedes. Yang satu lagi biasa. Yaudah nggak apa-apa, Om Mindro. Apa saya mau bikinin lagi? Oh, boleh nih? Eh, bukan. Maksudnya saya bikin yang baru. Kalo bikin yang ini kan udah kecampur semua, Bob. Ah, kalo gitu nggak usah deh, Om Mindro. Takutnya abis makannya dua. Iya, iya. Om. Ah, nggak Mindro. Pas ya. Iya, sampe-sampe. Makasih ya, Bob. Iya, Om. Mau pergi jalan dulu? Iya, enggak, enggak. Sampai! Gimana, Anto? Mau makan? Mau, Ato. Makanannya juga habis. Gimana caranya, Anto bisa habis makan? Saya beliin es krim. Tapi perjanjiannya, es krimnya dimakan kalo makannya habis. Nah, begitu makannya habis, es krimnya udah cair. Terus gimana? Ya, Anto nangis. Ya udah kepaksa, saya beli lagi es krimnya. Eh, mau kemana? Jemput ya, Yan. Oh. Letis. Lo aja, Letis, yang jemput ya, Yan. Gua belum dapet penumpang dari tadi. Yaudah, kalo kayak gitu mah, saya aja yang dibuja Yan. Iya. Jangan lupa ya, milih gua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu gelas nggak dibawa ke dalem, Kong. Tolong bawain dah, Bob. Ya. Bob. Lo beli apaan? Oh, prak. Ya, gimana sih? Tadi nawarin gua dia. Boa tolak. Lo malah beli. Ya, Bobi kan nggak tau kalo ngomong mau beli yang lain. Lo kan bisa nalaman gua. Lo nanya sama gua. Engkau mau makan apa? Gitu. Yaudah, kalo gitu kok ngomongnya makan apa? Agak usah. Gua makan ini aja dah. Sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yena masuk dulu ya, Mbak. Ibu. Babab langsung pergi ya. Taduh lu. Ada apaan? Kok Babab sih yang jemput ya, Yan? Babab kasihan sama Ojak. Dari pagi belum dapet penumpang. Jadi, Babab aja yang jemput ya, Yan. Ya, kalo gitu harusnya Bang Ojak dong yang jemput ya, Yan. Biar Bang Ojak dapet penumpang. Oh, iya, iya. Kenapa Babab nggak kepikiran ya? Ya, terus kalo gini Babab juga jadinya nggak dapet penumpang kan? Hei, kata siapa? Dapet tuh, Yan penumpangnya. Ya, beda dong, Bab. Yan kan sepupu Babab sendiri. Nggak bayar. Kalo penumpang kan bayar. Oh, iya, iya. Kenapa Babab nggak kepikiran ya? Gas, kamu ngapain? Pake sepatu. Udah. Belom. Hei. Udah belum? Bagas. Lain kali, kalo waktunya sekolah tuh ya sekolah. Jangan sibuk main HP terus. Bagas, bukan main HP, Pak. Lagi nonton anime. Sama aja. Tidak ada bagi sepaketnya ya, Pak. Ya, tati. Iya, Pak. Ia, Pak. Aduh. Stof. Bagas. Udah, apa-apa? Sakit, Pak. Kamu itu. Tuh, tuh, tuh. Sakit, Pak. Ya, Lagas. Itu mangkanya sepatunya itu ikatnya yang bener. Sakit, Pak. Aduh, namanya? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Pak, Bu Endah ngucapin salamnya ke Ibu. Tapi menjawab salam itu wajib bagi yang mendengar. Kalau boleh saya bicara, memang apa yang dikatakan Pak Sobat itu benar. Jadi kapan saya bisa bicara berdua sama Bu Rahma? Oh iya, maaf. Ada apa, Bu Endah? Jadi gini, Bu. Saya punya teman, instruktur 6 pound fit. Dia nawarin nih, senam buat warga kita. Berapa biayanya? Gratis. Nanti disiapin matras sama alatnya sama instrukturnya. Tapi yang bikin saya bingung, bikinnya di mana ya? Kalau di rumah saya ya nggak ada tempatnya. Kalau di lapangan aja gimana? Lapangan terlalu jauh, Bu. Terus toiletnya juga nggak ada. Kalau di halaman rumah Bu Rahma gimana? Oh, nanti saya minta izin sama Bapak dulu ya. Ya. Bun. Nah, kalau emang boleh, nanti baru deh saya ajak warga-warga lain buat ikutan. Yaudah, nanti saya kabarin ya. Yaudah, pagi itu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Denny nggak ngucapin assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Pak. Bu. Bapak mau cerita apa? Ibu aja dulu. Itu Pak, Bu Enda mau ngajakin temen-temennya senam pound feet. Tapi, nggak tahu tempatnya di mana. Nah, kalau di halaman rumah kita gimana? Boleh nggak? Menurut buku yang Bapak baca, olahraga itu sangat penting dan bagus untuk tubuh. Jadi Bapak setuju aja. Yaudah, nanti Ibu kabarin Bu Enda. Bapak tadi mau cerita apa? Cerita apa ya? Bapak lupa deh. Kok lupa? Ini Bapak mau nelfon Pak Denny lagi deh, biar inget. Aduh, eh. Maaf, maaf. Kamu ngapain nabrak aku? Ya, sengaja. Tadi lagi nonton Eni, Bu. Anime apa? Anime itu kartun dari Jepang. Aku tahu, tapi judulnya apa? Oh, One Piece. Oh, aku tahu tuh. Udah episode berapa? Baru episode 902. Kamu mau nonton juga? Banyak banget episode-nya. Iyalah, anime kan emang episode-nya panjang-panjang. Nggak bosen tuh. Biasanya drakor cuma 16 episode. Beda lah. Kalau drakor episode-nya sampai ribuan, pemainnya keburu tua. Iya sih. Beda, aku mau nonton juga dong. Boleh. Seru kan? Guru. Tuh, sekarang Bapap ajarin Anto cara ngelempar bola yang benar ya. Matanya ke depan. Kakinya dibuka. Oh, siap. Bolanya dipegang tangan kanan. Muter ke sini. Siap lempar toh, siap. Lempar. Oh, isi babab ah. Iya, maaf. Maaf. Ya udah, Bibu maafin. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Jemurin nih. Kalau cuma jemur si ember, maafin. Apa-apalah. Ada lagi di belakang. Tiga lagi. Banyak, Pak. Ya iyalah banyak. Orang pas Anto sakit, Bibu gak sempat nyuci. Abis itu Bibu sakit, Bibu gak sempat nyuci lagi. Terus abis itu babab sakit, Bibu masih gak sempat nyuci. Sekarang udah sembuh, kenapa gak sempat jemur? Ya kalau sekarang, Bibu mau ke warung. Yas. Eh. Belum pada ke sekolah. Sekolah? Sudah. Emang gak telat masih pada di sini? Astaga berbuah. Lu disana buruan. Aduh. Cepetlah. Aduh. Terima kasih telah menonton.